Salam sejahtera dan selamat petang semua kali ini kita mau bincang tentang simptom berkaitan dengan payudara jadi simptom yang pertama adalah sakit di bagian payudara jadi kalau sakit ini kan biasanya dialami oleh anak-anak bermaja dan juga ibu-ibu yang sedang breastfeeding jadi kalau yang anak muda ini mungkin dia ada kaitan dengan masa hide mereka ataupun mungkin terjatuh semasa bersukan dan sebagainya jadi kalau untuk yang sakit begini biasanya pemeriksaan yang boleh kita lakukan adalah pemeriksaan ultrasound ini untuk saya melihat sama ada yang tumbuh ataupun ada jangkitan di bagian payudara dan bagi ibu-ibu yang sedang menyusukan anak biasanya sebab sakit itu adalah satu jangkitan dan kedua mungkin ada susu yang terkumpul disebabkan oleh mungkin mereka sedang bekerja dan tidak dapat menyusukan anak sepanjang hari jadi ini boleh menimbulkan masalah air susu berkumpul dan seterusnya air susu yang berkumpul itu boleh dijangkiti kuman dan simptom yang seterusnya kalau berkaitan dengan payudara adalah lumps ataupun biji ataupun dipanggil ketumbuhan di payudara jadi kalau ada ketumbuhan di payudara apa yang kita perlu buat adalah satu kita perlu melakukan ultrasound dan kedua kita perlu melakukan mammogram ini untuk kita mau melihat sama ada ketumbuhan itu adalah jenis yang keras ataupun jenis sis ataupun air dan kalau dia jenis yang keras sama ada ya adalah ketumbuhan yang merbahaya ataupun tidak kalau dia sis sama ada sis itu sudah pecah ataupun sudah dijangkiti kegunaan mammogram adalah untuk memberikan kita lebih informasi berkaitan dengan ketumbuhan tersebut sama ada dia menunjukkan ciri-ciri satu ketumbuhan itu cancer ataupun tidak dan juga mau lihat sama ada satu ketumbuhan ataupun lebih daripada satu ketumbuhan sekiranya ada ketumbuhan maka kita harus melakukan biopsi untuk melihat sama ada ketumbuhan itu merbahaya ataupun tidak tapi ini bukan untuk semua ketumbuhan ini cuma indikated bagi ketumbuhan yang mempunyai ciri-ciri merbahaya ataupun kalau ketumbuhan itu melebihi daripada satu sentimeter ada juga wanita yang datang ke klinik untuk meminta saringan saringan memogram dan juga trusun ini untuk mereka yang mempunyai sejarah keluarga yang pernah mengalami cancer payudara jadi mereka datang untuk membuat saringan dan saringan memogram ini sangat penting supaya kita boleh melihat tanda-tanda awal cancer yaitu saya akan lihat sama ada terdapat betik yang putih ataupun classification di dalam payudara yang boleh menunjukkan adanya tanda-tanda cancer payudara dan ini mungkin timbul dua tahun sebelum kita boleh merasakan biji di dalam payudara jadi adalah sangat penting kalau kita dapat mengesan ini dan kita boleh mengambil isi lebih awal dan kita dapat menyalakan cancer itu merebak di dalam Terima kasih.